Pak Agus, mungkin bisa mengomentari juga soal pembekuan rekening, pemblokiran rekening ini ketika FPI sudah dilarang kegiatannya juga, dibekukan ya kegiatannya sebagai organisasi yang disebut dilarang. Pertama ini saya memberikan komentar oleh yang disampaikan Pak Ponto, tapi memberikan semangat kepada Pak Dian. Pak Dian jangan takut, lalu warning dari Pak Ponto, tenang aja Pak. Insya Allah kalau Bapak bekerja sesuai dengan apa yang diamankan dalam undang-undang, insya Allah aman Pak. Ya kan, itu itu pertama. Nah yang kedua yang saya sampaikan juga Pak, memang sebenarnya ini kan hal yang memang menjadi kewenangan dari penyidik untuk meminta PPATK ketika ada satu indikasi dugaan tidak pindah-pindah tertentu. Apakah itu korupsi, apakah itu kaitannya dengan narkotika, psikotropika ya, kemudian ada kaitannya dengan terorisme, dan ada juga kaitannya dengan TPPU. Nah ini saya kira kewenangan dan ini hal yang memang sudah sering, sering soal pemblokiran ini. Nah kalau ada sampai kewenangan dari penyidik. XFPI ini Anda melihatnya bagaimana Pak Agus, kira-kira? Ya saya kira ya memang harus, memang ini gini, jadi dalam artian penyidik kan pasti sudah ada bukti-bukti awal yang cukup ya, yang kemudian mengarah kepada ada dugaan penggunaan dana-dana, yang kemudian ini untuk meminta pada PPATK untuk kemudian dilakukan pemblok apa namanya, yang tadi disampaikan ya, pemblokiran-pemblokiran tertentu tidak hanya kepada PPATK sebenarnya, penyidik bahkan pun juga bisa meminta bank untuk memblokir sementara, jadi tidak boleh kemudian melakukan transi-transi ini. Ini hal yang menjadi memang kewenangan dari penyidik dalam konteks hukum acara pidana ini biasa, dan penyidik diberikan kewenangan-kewenangan itu untuk nyita, untuk nangkap, untuk naga, seterusnya. Nah ini pun juga demikian gitu ya. Kenapa? Karena memang kan ada indikasi-indikasi ketika suatu perbuatan yang diduga dilakukan oleh siapapun juga ya, subjek hukum itu biasa siapapun juga tidak pasti harus ada kelompok, individu, korporasi ya, yang kemudian ada dugaan yang mengarah ke tadi, adanya pelanggaran-pelanggaran kaitannya dengan undang-undang TPPU dan lain-lain, itu bisa dilakukan pemblokiran-pemblokiran. Terima kasih.